Oke, kemudian pada saat diraningkan, saya juga pernah mendapat pengalaman lagi, disini powernya itu kadang ada, kadang tidak ada. Seperti video sebelumnya, saya memeriksa bagian indornya, saya mengira bahwa relaynya yang bermasalah. Nah, jadi di video saya sebelumnya, yang bagian indor, coba saya buka kapas-kapas di kendakangnya, disini tadi, disini normal saja, tidak hilang, muncul, tidak seperti itu, si 220-nya. Tapi di outdoornya, disininya, dia muncul, hilang, muncul, hilang, ya. Itu seringan bermasalahnya itu di kabel, kabel yang dari indor ke outdoornya, itu yang sering bermasalah, ya. Nah, itulah yang membuat si kompresor nanti itu cepat-cebol, gitu dia. Dan satu hal lagi, ya. Ini harus bisa kita pastikan 220 volt. Makanya lebih baik mengeceknya itu menggunakan multitester, ya. Kalau pakai test pen tadi, bisa saja, ya, bisa saja. Tapi Anda harus hafal terangnya si lampu si test pen ini, gitu dia. Oke? Nah, kemudian Anda lagi mengatakan kerusakannya itu tidak dingin, Pak. Itu dia, ya. Tidak dingin. Di sini bagus, ya. Di sini bagus. Ternyata kemampetannya itu di mana? Di pipa AC yang dari indoor ke outdoornya, ya. Ada kemampetan di sini. Atau di sini. Ya. Itu juga dia bisa menjadi permasalahan. Oke. Kemudian, AC-nya juga kurang dingin. Kurang dinginnya di mananya lagi, nih, gitu. Ya. Ini tadi kita sudah periksa. Ini sudah kita periksa. Ini normal saja. Ini normal saja. Ini normal saja. Ya. Tapi masih kurang dingin, Bu. Nah. Kita harus perhatikan. Tata letaknya si outdoornya ini. Ya. Terkadang di rumah-rumah itu, dia bikin outdoornya itu di dapur. Kadang dia bikin di atas genteng. Kadang dia bikin di teras rumah, tapi berhadapan sama dinding. Bukan membelakangin dinding. Atau tata letak si pipa sisa AC. Jadi, sering banget saya melihat pemasangan AC, sisa pipa yang ini dibelit-belit di belakang si outdoor. Ya. Di belit-belit di belakangnya si outdoor. Sehingga sirkulasi udaranya berkurang. Nah, itu juga penyebab AC kurang dingin. Itu dia. Oke. Itu saja dulu dari saya. Ada lagi yang mau di... Ini. Di... Disampaikan. Bila beberapa teman-teman sobat YouTube yang... yang ingin bertanya, bisa ditanya nanti di komen saya disini. Oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.